Halo teman-teman, sekali-sekali kita ngobrolnya di dapur ya Oke, kali ini saya mau bahas tentang Kamu dapat kenalan melalui medsosmu Ada dua macam bule atau siapapun itu gak harus bule Mau orang Indonesia, mau orang Turki, mau orang mana aja Tetapi tipe laki-laki yang kamu kenal di medsosmu Yang harus kamu hindari, ada dua Saya bagi menjadi dua kategori Yang pertama adalah Kenalan atau laki-laki yang piktor Alias pikiran kotor atau mesum Jadi kamu sudah teleponan Kamu sudah chattingan, kemudian sudah teleponan Dan kemungkinan juga kamu sudah video call Dan merasa bahwa Loh kak, ini bukan scammer kak, karena waktu video call dia mau Dan mukanya di video itu sama persis sama yang di profile picture Sama di pp-nya itu persis kak Jadi dia gak pakai foto orang, dia memang itu dianya Dengan muka yang sama Dan mungkin ganteng Ya terserah kamu lah, kalau menurut kamu ganteng Ya terserah Ya bisa juga kan Ganteng tapi orangnya pikirannya kotor Maksud saya begini Kamu akan mengenali dia nanti omongannya itu udah mengarah-mengarah ke sana Ngomongin yang ya masalah mesum-mesum Kemudian nanti dia ngirim stiker-stiker yang bergambar Kayak gitu-gitu ya Yang you know lah maksud saya Tau kan maksud saya Yang gak jelas-gak jelas Yang kita udah tahu Ini hanya orang-orang yang pikirannya kotor nih Ngirimin kayak gini-gini Terus Apakah yang kayak gitu Kita delete aja Kita block aja Apa diterusin ya Siapa tahu Dia itu nanti-nantinya serius Oke Kalau menurut saya ya Dari awal dia sudah seperti itu Sudah Kamu udah Udahin Kamu block Kamu delete Kamu buang Karena apa Gak mungkin di kemudian hari Kamu terus-terusin itu Hubunganmu Terus nanti dia akan mengarah ke serius Atau menikahimu Dan kemungkinan Kalau menurut saya gak akan Dia cuman mau Dia cuman mau Memper Bukan mempermainkan ya Dia cuman mau Ya berhubungan Gitu-gituan doang Gitu Mungkin ya Berhubungan apalah Mesum-mesum-mesum Di dunia Apa Pakai video callan Atau pakai Chat mesum lah Atau apa Yang kayak gitu-gitu Mau kamu kayak gitu Berlama-lama Gak jelas kayak gitu Kalau menurut saya Udah mending benar Udah di block aja Dia buang Cari yang lain Itu tipe yang pertama ya Karena saya buat Saya buat video ini Karena ada yang bertanya Masalah itu Kak saya nih Dapat kenalan Kok gini-gini Nah ini jawaban untuk kamu Dan kalian yang punya pengalaman yang sama Atau sedang mengalami Gitu ya Jadi aku udah jawabin ya Yang kedua Adalah Ya sudah Kita bahas di video-video yang lalu Adalah Bule Atau kenalan itu Entah itu bule atau bukan Terserah lah itu Mau orang Turki kah? Mau orang Jepang kah? Mau orang Cina? Mau orang Apa? Bule orang Atau orang Indonesia itu sendiri Tetapi kalau kamu Sudah mengindikasi itu Scammer Ya Lah kah Indikasinya apa aja Kak? Udah Kamu buka Di Apa? Library Video-video saya itu Banyak banget kita bahas Indikasi scammer Ya diantaranya itu Tadi Biasanya Ini biasanya Enggak harus juga Dia Tidak mau video call Kemudian Apalagi Kalau nanti Kamu sudah semakin akrab Ujung-ujungnya Dia mulai modus Terus Kamu nanti Ya setelah dia ngomong Jatuh cinta Dia tuh Jatuh cinta tuh Cepet banget gitu loh Urutan-urutan itu Kamu baca sendirilah Supaya video kita ini Enggak usah terlalu panjang ya Intinya Kalau itu Mengindikasi Dia tuh scammer Ya Sudah Enggak usah pakai lama-lama Di block juga Buang Jauh-jauh Gitu Karena enggak ada gunanya Enggak ada gunanya Kamu terus-terusin juga Cuman Buang waktu Buang energi Bikin emosi Segala macem Oke teman-teman Kayaknya video ini Enggak usah panjang-panjang Jadi ini untuk menjawab Pertanyaan Tentang Kak ada ini Mau video call Tapi Kok ngirimin saya Stiker-stiker Mesum ya Kok begini-begini Nah itu Itu Di antaranya itu Jadi dua hal yang harus dihindari Pule yang semacam itu Yang pikiran kotor Atau Udah mengarah Mesum-mesum Kayak gitu Karena itu Enggak akan serius Jadi Bener teman-teman Saya Bukan saya janji Bisa saya pastikan Ya Dia cuman gitu-gitu doang Enggak akan Mengajak kamu serius Dan enggak akan Mengajak kamu menikah Dan dia juga Bukan orang yang baik Tau kan Kalau orang Oh ya Ini tambahan Seperti biasa Kalau saya udah bilang Mau mengakhiri Masih ngomong terus Gini Kalau orang itu baik Ya Kan Enggak akan Di awal ngomongin Seperti itu Enggak akan Nanti kalau sudah Suami istri Kan juga nanti Kalian akan Ketempat tidur juga Terus ngapain dong Masih kenalan Kalau udah menunjukkan Bihak Udah menunjukkan Kelakuannya Seperti itu Kita juga udah Udah tahu Kelasnya dia Kita udah tahu Otak Isi otaknya dia Oke teman-teman Gitu aja teman-teman Sampai ketemu lagi Di video yang akan datang Silahkan tulis Kalau ada Ketanyaan Terus Atau kalian mau Nambahin juga Silahkan Gitu ya Tetap pas pada God bless you all